Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Daniel Krian Dengan name 200301071 kelas TE2C Di video ini saya akan menjelaskan mengenai perawatan dan perbaikan senter Demi melengkapi tugas yang telah diberikan Bapak Perawatan dan perbaikan Perawatan adalah usaha untuk menjaga peralatan agar tetap berfungsi dengan baik Sedangkan perbaikan adalah pemulihan peralatan yang telah mengalami kerusakan agar kembali semula seperti keadaan aslinya Next Center atau flashlight adalah sebuah alat listrik portable yang merupakan sumber cahaya untuk menerangi dan dioperasikan dengan baterai Next Lampu center sendiri ditemukan tahun 1898 oleh Conrad, Hubert, dan David Michel dari perusahaan F.Ready Awalnya bentuk center ini sangat sederhana Tapi seiring dengan berjalannya waktu Sekarang sudah semakin banyak fitur dan modalnya Lalu lampu center mulai dipatenkan dan diperdagangkan pada tanggal 10 Januari 1899 Next Fungsi center Yang pertama untuk keperluan emergensi Seperti saat kondisi mati listrik dan lengai Yang kedua untuk keperluan security Biasanya digunakan untuk pengecekan barang dan penerangan di malam hari Yang ketiga Mengecek kualitas batu mulia Atau biasa dikenal batu akib Yang keempat Mengecek segala jenis perkabelan dengan center optik Yang kelima Keperluan metis Seperti pengecekan mata Tenggorokan Telinga Dan lain-lain Next Bagian-bagian center Yang pertama sendiri ini ada baterai Dan baterai memiliki beberapa jenis Salah satunya A3 Yang kedua ada reflektor Dan lampu LED Yang ketiga Ada logam penghantar Yang keempat Ada saklar On atau off Atau switch Biasanya ini digunakan untuk menyalakan atau mematikan center itu sendiri Perawatan center Jika membeli lampu center LED Dengan Baterai charging Sebaiknya langsung Melakukan pengisian Yang kedua Jika ada lampu center Anda memakai baterai Pakailah baterai yang bermerek Yang ketiga Jika lampu center Anda memakai baterai Keluarkanlah baterai Ketika tidak digunakan Yang keempat Gunakan lampu center Seperlunya Jika tidak digunakan Secara terus menerus Dalam jangka waktu yang lama Itu akan menurunkan kualitasnya Yang keenam Yang kelima Jangan biarkan lampu center mati total Gantilah baterai Atau lakukan pengisian ulang saat lampu sudah mulai aduk Next Yang keenam Sobot baterai Jika tidak digunakan Dalam waktu yang lama Untuk mencegah kebocoran Baterai itu sendiri Selanjutnya Usahakan memiliki beberapa center Lalu letakkan di tempat-tempat yang Strategis seperti Laci Dekat tempat tidur Otak berikat Atau yang lainnya Selanjutnya Selalu siapkan baterai cadangan Yang dekat Dengan center Jadi jika keadaan darurat Perlu mengganti baterai Kita tidak perlu susah-susah mencarinya Selanjutnya Letakkan Center di tempat sejuk Dan kering Selamat menikmati 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 sekian dari video saya apabila banyak kekurangan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati